Oke teman-teman Guys Kembali lagi bersama saya Gaspar Araja Di Araja Channel Kali ini Kita kedatangan tamu yang Sangat spesial Luar biasa Satu kehormatan Satu kehormatan buat saya karena bisa Mengobrol-ngobrol sama Kakak Konrad Om Kapak Ini saya sebut CGV atau Conrad Seorang Penyanyi reggae Asal Flores yang Sudah melalang buana di Jakarta dan Nanti kita akan Coba Berbicara bebas aja Tipu-tipu Mau reggae kah Terserah Tapi sebelum kita Mulai bincang-bincang Kita akan Nyanyikan Salah satu lagu dari Om Kun Yang judulnya Lakukanlah Eh Do your best Thank you Do your best Let God do the rest Asik Let God do the rest Do your best And you can get the best I guarantee Gampang kah raja Lakukanlah yang kau bisa Dan jangan pernah untuk menunda Karena waktu kau terus berlalu Membawa semua mimpimu pergi Lakukanlah yang kau bisa Dan jangan hanya cuma meminta Karena semua mimpi dan harapan Terunggu Bila kau berusaha Lakukanlah Buktikanlah Lakukanlah Buktikanlah Hidup cuma sekali Jangan buang-buang Waktumu Ayo terus mencoba Pasti sama bisa kau raih Jangan pernah menyerah Bagai ombak kecak hankaran Ayo terus mencoba Pasti sama bisa kau raih Lakukanlah Buktikanlah Oh na 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 Lakukanlah Buktikanlah Lakukanlah Buktikanlah Buktikanlah Oh na 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 Lakukanlah Buktikanlah Woooo Yeah Do the best Let's just do the rest Ayo doing your best You can got the best If you're trying hard You can got your drift Come on doing your best And you can got the best Keep on trying Keep on sensing For my friend Lakukanlah yang kau bisa Dan jangan pernah untuk menunda Karena waktu kau terus berlalu Membawa semua mimpimu pergi Lakukanlah yang kau bisa Dan jangan hanya cuma meminta Karena semua mimpi dan harapan Terujuk bila kau berusaha Lakukanlah Buktikanlah Lakukanlah Buktikanlah Lakukanlah Buktikanlah Lakukanlah Buktikanlah Buktikanlah Menalami prosesnya Walaupun kadang-kadang kita minta itu kan Itu juga proses ya Tetapi Ada banyak hal yang kita lewatkan Jadi akhirnya Saya bilang Lakukanlah yang kau bisa Dan jangan pernah menunda Karena ketika kita melakukan yang kita bisa Yang kita akan minta itu akan terjadi Jadi kita ngelewati banyak proses Yang sebenarnya bisa kita nikmatin Dalam sekali Dalam sekali lah Itu pesannya Lakukanlah yang kamu bisa Apa saja di bidang apa saja Di bidang apa saja Karena orang selalu bilang bahwa hidupnya cuma sekali Dan saya percaya bahwa Kalau kita tidak pernah tahu bahwa apa yang terjadi setelah kita mati Jadi kita juga tidak tahu kapan kita mati Kalau kita tahu besok kita mati mungkin hari ini saya akan berbuat baik Berdoa minta ampun segala macam Terus Supaya pas saya mati saya bisa masuk surga Tapi kita juga belum tahu Bahwa belum ada testimoni bahwa surga itu ada Belum ada testimoni bahwa neraka itu ada Jadi Ya Selama hal baik itu bisa membuat kita Bisa menikmati hidup Kenapa kita tidak lakukan yang terbaik Oke Soal Soal lakukanlah yang kamu bisa ini kan Ya Saat corona begini juga Ini menjadi tantangan besar juga ya Buat kita sebagai Iya Musisi ini kan Memang yang Selama ini kan yang kita lakukan itu kan Manggung nyanyi Manggung nyanyi ya Terus saat corona ini Tiba-tiba Semuanya berhenti kan Iya Seperti Buat saya Maksudnya Kegiatan yang normal gitu ya Itu juga berpengaruh terhadap pemasukan kita kan Itu lagi Dan untuk menjawab tantangan ini Dengan lagu yang Om Conrad buat itu Kira-kira apa yang Om Conrad buat Lakukanlah yang kamu bisa Oke Jadi Ini cerita ya Pada saat corona datang tuh Awal masuk tuh kan Awal Maret ya Kasus 1, 2, 3 Ditemukan di Indonesia Kebetulan Yang kena itu adalah Keluarga dari teman saya Iya Dia musisi juga Dan keluarga Mereka keluarga seniman ya Karena itu sekeluarga Mamonya Guru Tari Di IKJ Iya Walaupun pertama kita tidak tahu Tapi akhirnya tahu juga bahwa Memang teman yang Dia punya keluarga kena itu Dia cerita Dia cerita ke saya Dan Awal kena itu kan Tanggal 2 3 Maret kalau tidak salah Munceng pertama Terus tanggal 16 Maret itu kan Kami masih manggung Di daerah Di Kemang juga Dekat dengan Dekat dengan tempat Kasus nomor 1, nomor 2 Terjadi di Indonesia Jadi Memang Itu manggung terakhir Bisa dibilang manggung terakhir Terus kita juga Hampir tidak jadi manggung juga hari itu Karena gara-gara corona ini Karena Hari Manggungnya hari Senin Kalau gak salah tanggal 16 Maret Hari Sabtunya itu Pemerintah DKI sudah Kasih ultimatum untuk Aktivitas di luar ruangan Dibatasi Nah Setelah manggung itu kan kita Bertahan hidup dengan Uang tabungan Terus ada uang kas di BN Yang memang kita pakai Kita bagi 2 tahap begitu Sampai ini Jadi Memang corona Akhirnya kita berantakan semua Jadi kita bertahan hidup dengan Uang manggung Dan juga Uang tabungan Nah Sampai dengan akhir Maret Jadi selisih dari 16 Maret Ke akhir Maret itu Saya sendiri Akhirnya Dari lagu yang Ya banyak di lagu album pertama Saya di CGV itu kan Bicara tentang motivasi ya Ya memang lagu-lagunya Om Kun itu saya dengar Banyak motivasi ya Ya Sebenarnya saya tujukan pertama Untuk diri saya sendiri Dan juga teman-teman dalam situ Karena Kita pernah Diurus orang Kita pernah diurus orang Kita pernah dibiayai orang Di band Jadi kita recording Kita gak tanggung biaya Mereka yang biayai Pada satu ketika Kita harus jalan sendiri Sehingga uang kas harus Dimanfaatkan dalam band Setiap manggung kita harus Sisihkan untuk kita recording Nah akhirnya Pas corona datang Saya sendiri sih Tidak terlalu kaget Dalam arti bahwa Toh saya lebih banyak di rumah kan Kemarin Nah akhirnya Di akhir Maret itu Saya Dikirimi beberapa video Lagu-lagu dari luar Indonesia Tentang mereka Self-quarantine gitu Oh iya iya Bobi Wani itu yang lagu reggae Saya Gelisah dalam arti gelisah Terus Saya coba untuk Berpikir untuk berkarya kan Disitu Ya coba buat dulu lah Apa yang kita bisa gitu Iya iya Karena di sekitar saya adalah keluarga Istri anak-anak dua Dan hampir setiap hari kita di rumah Sama-sama Ya kita makanya berkarya Dengan apa yang kita bisa Mulai disitu Nah dari situ baru Pintu terbuka Pintu terbuka untuk saya Nambah relasi Nambah pengalaman Segala macam Dan ya bersyukur Bahwa itu mungkin Tuhan kasih Saya kesempatan untuk Kenal orang baru Dunia baru Segala macam Kan lagunya sempat viral juga kan Tori Menurut orang-orang sih viral Tapi saya Karena di Youtube Tidak tersignifikan juga Ternyata yang menyebabkan Tidak signifikan Kan banyak yang re-upload Banyak yang sebarkan Mereka download Terus sebarkan di sosial media lain Tetapi Ya itu Saya tidak kejar itu sebenarnya Yang jadi Jadi Ini saya bahwa Emosi saya bisa tersalurkan gitu Terus keluarga juga tidak bosan Dan akhirnya ada Berapa bulan itu Sampai dengan bulan April Itu aktivitas kita ya seperti itu Di rumah bikin lagu Segala macam Bikin lagu semua Dan bersyukur Ada kesempatan yang kita dapat Dari situ Akhirnya Ya mulai beradaptasi juga Jadi Ya stress itu awal Dua minggu pertama Lawan Corona Judulnya lagu kan Lawan Corona Lawan Corona Karena Saya pikir Setelah berani Kan kita semua di rumah Terus belum berani keluar rumah Akhirnya setelah ada protokol Segala macam Untuk bisa keluar rumah Lagu itu juga memaksakan kita Harus keluar rumah akhirnya Walaupun Itu judulnya ada kata Tenang-tenang di rumah juga Tetapi selama Kalau kita keluar Untuk saat yang sifatnya Tujuannya baik Ada protokol Saya jalankan Akhirnya Akhirnya bisa bertahan Bisa buat bertahan hidup lah Memang awal-awal Saya juga sih Dua minggu apa tiga minggu awal Stres Stres Kena kaget kan Waduh ini Semuanya ditutup Ini hotel, cafe Even event dibatalin Terus belum lagi kita takut Kena penyakit kan Ada anak Ada istri Jadi Jadi agak stress tuh Awal-awal Tapi setelah menjalani Sekarang kan sudah hampir 4 bulan Itu dia Bisa juga kita Ngalir kagetnya Dan saya sempat buat kesimpulan Sementara ya Mungkin dengan kejadian kemarin Pada akhirnya Saya punya kesimpulan begini Sebenarnya masalah itu tidak ada Ketakutan yang membuat dia menjadi ada Iya Jadi Seperti Corona sendiri gitu Saya melihat Saya dalam Akhirnya Saya tidak Saya belum yakin Itu dia ada apa tidak gitu Tetapi karena ketakutan Dan kepanikan itu Buat dia jadi seperti ada Nah setelah saya keluar rumah Akhirnya Oh ada Di atas levelnya itu Ketakutan yang Ketakutan yang berpengetahuan Adalah waspada Kalau ketakutan Kepanikan itu adalah ketakutan Yang tidak berpengetahuan Karena kita tidak punya Pengetahuan lebih Tapi ketika kita waspada Kita tahu bahwa Dia itu ada atau tidak ada Kita menjadi waspada kan Dengan ada protokol Kita harus pakai masker Cuci tangan segala macam Bahwa itu adalah kewaspadaan Supaya kita tidak Jadi Akhirnya saya buat kesimpulan itu bahwa Sebenarnya dalam segala hal gitu loh Dalam segala hal Kita cenderung menjadi lemah Ketika kita takut Iya ya Kita cenderung menjadi panik Kita takut Karena kita tidak tahu gitu loh Jadi Ya itu tadi Bahwa sebenarnya masalah itu tidak ada Tetapi ketakutan itu yang membuat dia menjadi ada Benar benar Memang ini kan Jadi persoalan juga Karena koronanya Karena Sekarang kan orang sudah mulai melawan kan Bahwa Ini Mau gak mau Yang orang Yang orang tembarkan sekarang kan Dulu kan sebenarnya ketakutan Ketakutan itu Kalau kita lihat di Kenyataan ini saya bilang Saya juga sering ngomong sama teman-teman Kalau kita pakai standarnya WHO Pasti Yang meninggal di pasar itu sudah banyak Iya lah Yang ini Sopir-sopir bajai Yang Pengamen di jalan Tukang sampah Kan dari WHO bilang kan Harus pakai masker Harus cuci tangan Makan teratur Istirahat teratur Tapi kalau saya lihat di pasar Ini mereka Sehat-sehat sih mereka ini Itu dia Makanya itu tadi Sebenarnya yang Paling berbahaya itu ketakutan Dibandingkan Corona itu sendiri Itu dia Kita sendiri yang membesar-besarkan Iya Tapi Memang Itu kelebihan kita manusia Kita Beradaptasi Kita mampu beradaptasi Apapun situasinya Kita punya Akal budi Jadi kita bisa Banyak hal yang Bisa kita buat Untuk Untuk mengatasi masalah kita Memang Kita punya keluarga Dan orang tua di kampung Itu kan selalu Telepon semuas Aduh kamu ini Gimana nih Tidak kerja Makan apa Saya selalu bilang Waduh Kita ini kan Manusia lah Bukan Bukan binatang yang Kalau sudah Disitu ya Disitu terus Tapi kita kan bisa Berpikir Berkerak ya Itu dia Itu dia Oke Ini kita pengantarnya Panjang sekali ini Pengantar sudah langsung Corona Tidak apa Kadang-kadang kita putar dulu Putar dulu ya Ke inti Baru kita balik Ke pengantar Jadi om kuni Sudah Labelnya sebagai Eh label lagi Apa ya Brandnya Brandnya sebagai Musisi reggae ya Pernah ada masa Di itu Saya merindukan Untuk Saya merindukan Untuk dibilang Sebagai seorang musisi reggae Tapi ketika saya melakukan reggae sendiri Saya tidak Akhirnya saya mencoba Saya tidak perlu Brand image Bahwa Konrad adalah Musisi reggae Atau penyanyi reggae Kalau dulu ada Dulu ada keinginan Karena ketika saya Karena dari kampung Saya tidak melihat musik ini Sebagai Pada akhirnya sebagai Sebuah profesi Yang harus saya jalani Saya tidak punya mimpi itu Kesana Tapi Yang lebih besar Bahwa Saya pengen jadi seniman Dulu Karena saya berangkat ke Jakarta Jadi dulu dari Flores Belum berpikir untuk menjadi Belum Jadi musisi Karena Saya pernah Seperti yang saya bilang Pernah bilang di channel Yang buat saya Pengen ketemu musisi Segala macam Itu Embong Album Embong Itu Karena Itu perjalanan musik Orang Flores Saya juga Ya Desa luntun om kapak Punya juga SMP Karena Di era itu Flores tidak punya Komposisi musik yang seperti itu Kita dihadirkan dengan Musik dari luar Flores Entah itu dari Ambon Tapi kita menikmati semua Tetapi ketika itu Ada orang Flores di dalam Kita sebagai Sesama orang Flores Kita punya Kayaknya luar biasa ya Musik ini Mereka bisa bikin komposisi Seperti itu Dengan Hampir semua gender ada Dalam situ Jadi saya berangkat Ke Jakarta Tujuannya Mau jadi sekolah di KJ Tapi ketika saya masuk ke sana Saya lihat Daftar Segala macam Uang kuliah begitu mahal Saya ikat saya orang tua Apa namanya Kasih orang tua Mahalan Ada penolakan Karena biaya terlalu besar Begitu Biaya terlalu besar Terus Dari Kak Mbeng itu Saya mencari tahu Dimana komunisasi Kumpul gitu loh Kak Ivan Ivan Nesterman Jadi tidak sempat kuliah di KJ itu Tidak sempat Karena mahal tadi ya Sudah Sudah beli Formulir semua Saya masih ingat saya beli Itu harga 150 ribu Formulirnya Tahun itu Tahun 2000 Terus tidak jadi kuliah Karena biaya mahal sekali Waktu itu sekitar 15 juta kali Satu semester Satu semester Begitu Saya nongkrong disitu Sama satu tahun Saya nongkrong disitu Tiap hari pergi ke sana Nongkrong Seperti orang pergi kuliah gitu Akhirnya saya ketemu teman-teman Yang kuliah disitu Karena kebetulan ada Berapa teman yang memang Mereka kuliah disitu Saya ngobrol dengan mereka Segala macam Tapi sisi lain Saya akhirnya Ketemu kampus Gunadharma Saya ketemu teman-teman Yang ada yang di lulusan Dari perguruan Cikini Mereka ajak ngeband Saya nyanyi disitu Nyanyi sama Dari ring waktu Saya Dari album Embong itu Saya berusaha mencari tahu Satu ketika Saya mulai aktif di gereja Terus ketemu dengan Salah satu orang Namanya Bosko Nambut Dia itu yang mempertemukan saya Dengan Ivan Nesterman Oh iya Sorry Tadi yang nyanyi di Cikini itu Itu genre apa? Mereka itu lulusan perguruan Cikini Satu kuliah kampus Genre waktu di studio kita latihan Itu bebas Rata-rata Lagu yang trend saat itu Misalnya Lagu Linkin Park Komunitas itu Mereka tidak seperti menggurui Jadi saya perhatikan mereka Berrelasi dengan orang Mereka bermusik Bagaimana Komposisi Terus Mereka cenderung Memainkan Musik yang Ya Kak Ilo dengan musiknya dia Kak Om Roy dengan musiknya dia Ini Kak Ivan dengan musiknya dia Terus Saya dibawa ke dalam Studio nya Kak Ivan Yang masih di gang Harus di Cawang Saya lihat dia berkarya Dengan lagu daerah Walaupun saya sudah dengar Lagu-lagu daerah itu Satu saat saya di audisi Indonesian Idol Yang kedua Oh ikut juga Ikut audisi Saya sudah bentuk band Bentuk band Dengan teman-teman Ngamen Buat Ngamen-ngamen Buat di bis Terus kita latihan di studio Untuk perform-perform yang orang undang Untuk nyanyi Atat-atat tentu Mulai saya berkarya disitu Karena berangkat dari mereka tadi Lagu yang pertama Itu Petotang itu Tapi itu sudah reggae itu Yang setelah Sudah reggae Akhirnya saya Karena suka reggae Dan saya Di Ngamen itu Kami banyak bawa lagu reggae Di bis itu Banyak bawa lagu reggae Dan Saya melihat bahwa Di komunitas itu Mereka tidak serius Tidak memilih untuk Memainkan secara serius Musik reggae Oh di ini Di komunitas embong itu Karena masing-masing Dengan warna ini sendiri Jadi saya melihat bahwa Kayaknya Saya punya peluang besar Untuk masuk ke sana Akhirnya saya keluar Saya menemukan komunitas reggae Yang ada di Jakarta Oke Di Bibis Saya ketemukan segala macam Ketemulah matahari reggae kan Saya masuk ke situ Jadi vokalis Sempat masuk terus keluar lagi Karena Oh matahari itu sudah Ada Mereka ada dari tahun 1999 Oh Dan vokalisnya orang lain Dan vokalis orang lain Orang flores juga Oke jadi itu Embong itu lah Oh iya Album Embong Itu yang membuat saya Pengen cari tahu Pengen cari tahu Nah karena Saya dari Larantuka Saya tidak menemukan komunitas musis Di Larantuka Di Jakarta Begitu Terus kenapa Kenapa memilih reggae Ya itu tadi Di dalam komunitas embong itu Oh karena tidak ada Karena Saya akhirnya menemukan Karena saya sering nongkrong Di IKJ tadi Di Taman Ipsuman Bersuki Di sana itu Orang semua berangkat dengan Idealisme masing-masing Mereka berangkat dengan Ada yang jadi penari Ada yang jadi pelukis Dan diskusi Kita kan-kanan Sentara minum Terus kita ngobrol Segala macam Terus Saya akhirnya tanpa sadari Memilih reggae gitu Atau reggae yang memilih saya Untuk serius disitu Satu kali saya Saya bertemu dengan teman-teman Ngamen juga kebetulan Saya dengan My Tuani Saya ketemu dia kan 2002 Sekarang tadi istri Kami pulang dari Blok M Dalam bis itu Ketemulah pengamen itu Namanya Bobby Reggae Bobby Marley Bimo Bimo itu abangnya Felix Felix yang cover-cover itu Kakak kandungnya dia Jadi saya kenal Felix itu Waktu dia belum menjadi penyanyi Dia datang kos Di tempat yang kita sering Nongkrong di kayu manis itu Jadi Felix baru lulus sekolah Datang ke Jakarta Belajar-belajar nyanyi Segala macam Terus sempat audisi kan Jadi Disitu saya ketemu dia Saya tidak tahu Bahwa dia akan jadi seperti itu Walaupun ada proses yang Karena saya dekat sekali Dengan kakaknya Walaupun dia dari Jogja Orang Jogja Nah ketemulah mereka Dalam bis kan Akhirnya kami tidak turun Kami ikut Iseng ikut nyanyi Karena mereka bawa lagu reggae disitu Pada lagu reggae kan kita di kampung Sudah dengar kan Lagu reggae apa aja Sudah dengar Apalagi Bava Blondie UB40 Bob Marley Nah mereka bawa lagu Bob Marley yang Steer It Up Sudah saya ikut nyanyi Sudah Kami ikut jalan situ Kenalan Terus kebetulan Salah satunya orang mau mere Di jalan dipanggil Bobby Bobby Marley Karena gimbal Dan dia Basicnya adalah Pendukis Pendukis yang memang Belajar di jalan Nah saya ketemulah mereka Dengan komunis-komunis mereka itu Kita bikin band namanya Kukuraka dulu Kukuraka itu bahasa Mau mere artinya Laba-laba Nah disitu akhirnya Mulai bikin karya Ini segala macam Mulai coba rekaman Rekaman awalnya Petotang itu di Studionya Superglade The Doors Di Kayu Manis Itu lagu Lagu pertamanya Yang direkam Itu sama matahari Belum sama matahari Belum sama matahari Dan kukuraka dulu Oh kukuraka itu Nah baru Masuk ke matahari Saya belajar Sembari kukuraka masih tetap ada Saya keluar lagi Karena Karena di Di kukuraka itu Kita sudah Haranya mau rekaman Karena ada teman Yang memang dia punya duit Lebih Dia bantu kita untuk rekaman Begitu Jadi rekaman Bikin drumnya juga Karena kita cari Ada beberapa lagu Yang kita rekam dengan drum Itu lagunya Bimo Bimo Bass Terus Kukuraka punya yang lagu Petotang itu Dia direkam Pake keyboard Drumnya pake keyboard Yang bikin drumnya Itu om Robi namanya Robi Pemain drum Pemain keyboardnya Asian Root dulu Robi Mama Raja Orang Papua Dia bikin gambar drum Pake PSR Nah Ada di Youtube itu Petotang pertama Channel teman Dia udah meninggal temannya Itu punya ini Memang Saya sih Apa Pengen juga mengalami ini Ngamin-ngamin di bis Ngamin di jalan Tapi enak Iya maksudnya Saya kan Tidak Tidak melewat itu kan Dulu waktu Om Kun ngamin Kami masih doa ini Di arah tuh Akhirnya ketemu Masuklah ketemu Kaifan mereka itu Disana Saya Dia dengar Lihat dia Karena dia sering ajak saya kan Pergi ke tempatnya Dari manggung Segala macam Om Ilo Om Roy Sadun mereka Papa Ical Bas Akhirnya mereka-mereka itu Berjalan dengan Karir musik Yang mereka temukan sendiri Gitu kan Papa Ical Milo segala macam Saya juga akhirnya begitu Menemukan Tetapi di komunitas Yang saya ini Apa yang saya dengar Dan saya lihat Di komunitas Embong yang mereka ini Itu Levelnya tinggi Artinya bahwa Kita tanpa kita secara hari Kita diajari nyanyi Nyanyi yang benar Terus segala macam Walaupun Kita tidak merasa diajari Tapi pas kita tarik Di komunitas lain Bahwa Ternyata saya punya kemampuan Gitu loh Dan itu yang saya asa terus Diri saya Asa terus Nyanyi terus Dan akhirnya Saya sudah tidak berpikir Tentang kuliah lagi Selesai sudah kuliah Karena saya punya kuliah itu Ada di mereka itu Benar Benar Pertanggungan jawaban saya Ke orang tua adalah Saya punya album Supaya Ijazah saya ini Album saya Dan akhirnya di matahari Ada yang saya bilang tadi Bahwa saya akhirnya Merindukan disebut Sebagai musisi reggae Terwujud di matahari Dengan lagu Flores Island Segala macam Asik aja Flores Island itu Kami di Little Rodul Sering nyanyi Saya tidak tahu Terima kasih Maksudnya Kalau ada Saya dengar itu Tahun berapa ya Flores Island Tiba-tiba kan Pengen nyanyi lagu reggae kan Sudah ya Cuma Akhirnya teman kasih dengar Ini adalah Flores Island Saya tidak tahu Siapa penyanyi dulu Dan Flores Island itu pun Sebenarnya bikinnya Di Kukuraka Om Kun yang Apa ya Karang Jadi Sebenarnya bukan saya sendiri Saya dengan pemain drum Kukuraka Namanya Luis Fernandes Orang Momere Dia itu yang Apa Ajar Jadi bagian depan itu Dia yang tulis Sebenarnya Saya cuma tambah saja Karena di aransemennya Ketika Letibo Laming Letibo Laming Lewai Buang Nah itu dia Sedangkan kam di Ale itu Saya Aransemennya malah ada di matahari Karena waktu di Kukuraka Belum direkam Dan masih kasar Kami dua main di kos Karena dia sering di kos Saya Dia nyanyi sepintas Dan tidak selesai kan Saya selesaikan ada di matahari Baru jadi komposisi itu Karena dia juga tidak serius Jadi musisi juga Akhirnya Itu Walaupun di matahari itu kan Nama dia tidak terus Karena di label Mereka harus kumpul KTP kan dulu Karena sudah mulai Pakai Pake RBT kan Nah jadi Harus kumpul KTP Cuma cari dia susah Karena dulu kita cuma pake Headphone Kalau tidak ini Akhirnya tidak ketemu Akhirnya mengalirin segala macam Tapi bahwa Saya juga akhirnya keluar dari matahari Karena memang album Album tidak dikeluarkan Sama label Berarti Masuk matahari tahun Matahari itu saya masuk tahun 2004 atau 2005 Terus keluar lagi Karena tidak lama Karena matahari masih dimain regular Mereka sudah Tapi sudah rekaman Sudah sempat rekaman kami Sempat-sempat rekaman Tapi data hilang Tapi saya pernah nonton kok Di TV itu Di TV channel apa ya Memang sempat promo Di label itu Mereka promo masuk TV Di Tukul Arwana dulu Masih ada matahari tulisnya Matahari iya Matahari Berarti tidak jelas ya Dia punya itu ya Jadi Ya albumnya tidak keluar Tiba-tiba baru Setelah saya keluar Baru ada dapat bajakannya Jadi Ya itu tadi Karena saya tidak kuliah Terus saya butuh Butuh ijazah kan Ijazah saya adalah Album gitu Akhirnya saya keluar dari matahari Saya rilis album sendiri Dulu-nya Tribute to the Land Itu pakai bahasa Larantuka Semua Semua bahasa Larantuka Bahasa Lamolot Bahasa Larantuka Audionya juga Jadi terinspirasi dari Embong tadi Ya itu Dari Kak Ivan Kak Ilo dorang Embong tadi Ya memang Embong itu menurut saya Dulu waktu dengar kan Belum mengerti musik jazz Saya dengar waktu SMP-SMA itu Masih abstrak sekali Dan itu Salah satu album yang Jadi Kayak apa ya Maksudnya Kalau kita baca buku Ya ada buku Tapi ibangnya Untuk seorang musisi Flores Menurut saya Banyak sekali ilmunya Di dalam Itu tadi Dari segi Progresi chord Komposisi Terus berbahasa Walaupun bahasa Manggaraya Di situ ya Tetapi Musik itu kan Bahasa Universal Bahasa Allah Saya tidak mengerti itu Tapi Saya suka musiknya Di tahun itu ya Dan kita flores Sok itu kan Tidak ada orang Dengan komposisi begitu kan Ya benar Kita sudah ada di generasi Tahun Lahir tahun 80an Dan Apa namanya Kita di Hidup diantara musik Yang berangkat dari luar Terus ada musik flores Begitu Wih saya Saya Ini jadi Saya punya mimpi untuk Ibaratnya Menggali kembali Sebenarnya itu Embong itu sendiri Bisa dibilang itu Perjalanan musik Flores Yang harusnya Tercatat dengan baik Sebenarnya Ya benar Berarti Sukarege ini Belum Baru sampai di Jakarta Sukarege dari flores Oh dari flores Sudah suka rege Suka semua sih Suka semua Karena Itu dari kita Dulu kan Suka berusaha Untuk menghubungkan Setiap musik Setiap lagu Dengan kita punya masalah Walaupun kita Buat-buat itu masalah Dulu kan begitu Kita mendengar lagu itu Karena berhubungan Dengan kita punya Rasa Atau kita punya ini Ya itu akhirnya Pada mengarah pada selera Tapi dulu kan Kita juga dengar slang Dengar Iwan Fals Kalau kita lagi Membrontak dengan orang tua Baru kita dengar Iwan Fals Apalagi Kita di flores Ini kan referensinya Sedikit sekali Terbatas Saya juga setelah sampai di Jakarta Setelah orang omong Musisi ini Musisi ini Bingung juga ya Tidak ada banyak sekali Yang kita tirutahun ya Bersyukur Nah Di reggae itu Bersyukur ya Di sana kita sudah dengar Rafa Blondi Bob Marley Di 40 Tiga itu yang kita dengar Walaupun ada juga Desmond Decker dulu Di rumah Bapak tua punya Ada yang dari PNG Apa ya Lagu apa itu Mary Leva Tapi Mary Leva saya dengar di Jakarta Karena dulu Kan dulu juga ada Black Sweet Black Brothers Mereka juga ada album reggae Nya kan dulu Bapak mereka dengar Tapi Kita tidak tahu itu reggae Karena yang kita tahu reggae itu Kalau Bob Marley mereka main Apa UB 40 Segala macam Baru reggae Nah akhirnya Sampai di Jakarta Mulai Oh Ternyata enak juga Nemu gitu Masalah logat juga Tidak terlalu dipersoalkan Dalam musik reggae gitu Iya benar-benar Gitu Karena Kayak Bob Marley kan logatnya Jamil Iya logatnya gitu Disuruh menjadi keunikan juga Terus kita butuh role model Tuh Iya benar Karena dulu belum ada musik dari NTT Musisi NTT yang jadi Yang sering muncul di TV Ya role mode saya adalah Kayvan mereka itu Iya benar Mereka berangkat dari Apa yang ada di mereka Mereka menggali semua tradisi Segala macam Saya juga sama sih maksudnya Dulu ya kegelisan yang sama Mau ingin gabung Main sama mereka Karena kan Dikasih dulu kan ada kreditnya Itu dia Nama-nama ini Kapan bisa panggung sama mereka Saya dekat sekali Akhirnya dengan mereka Buat saya bertahan di musik Berarti Tapi sekarang Om Kun kan Sudah disebut musisi reggae Karena kalau saya lihat Dari segi stylenya Terus Cara ngomongnya Kita lagi Konten Lanjut Selamat sore Selamat sore ya Menjelang sore Selamat siang Menjelang sore Halo apa kabar semuanya Ini Bang Babas ini Vokalis Vokalis bumerang Kata orang-orang Begitu sih Kata orang-orang Ini kita lagi Ngomong reggae nih Oh reggae ya Nanti Sambung-sambung lah Sambung-sambung Menjadi satu ya Karena kami kan Udah mulai tadi Berarti Sorry Terus saya ngomong apa ya Maksudnya Om Kun ya Saya lihat juga Brandnya sudah reggae Dari segi style Terus Kalau ngomong juga Saya lihat sekarang Sudah sangat reggae ya Karena tidak susah Akhirnya Tidak susah Kita beradaptasi Dengan Jamaica Karena Mereka punya logat kan Mereka punya logat Yang sebenarnya Dari intonasinya Ada mirip dengan Kita punya Bahasa daerah disana Cara ngomong Oktavnya juga Dia di atas sini Jadi Satu ketika Saya tidak Saya tidak mau disebut Sebagai Musisi reggae Atau penyanyi reggae Karena Bahasa daerah itu keluar Sekitar 2010an ke atas lah Jadi Ada Sebenarnya dualisme Dalam situ Sampai kesini Kesininya Sekitar saya Banyak diskusi Dengan teman-teman Musisi lain Dari berbagai Genre segala macam Akhirnya saya menemukan Bahwa Pada akhirnya Kita mengkotakkan Diri kita sendiri Dengan genre itu Jadi akhirnya Saya terbuka Untuk berkolaborasi Dengan siapa saja Ketika saya mulai Berkenalan dengan Entah itu musisi daerah Terus Anak hip hop Dangdut Terus Musisi kontemporer Yang bermain Perkusi aja Terus nyanyi segala macam Akhirnya bahwa Walaupun Orang berhak Untuk bilang Saya tidak reggae Walaupun reggae juga Kental sekali dalam sini Karena terlalu lama Tapi Akhirnya saya berusaha Untuk Melebarkan diri saya Supaya jangan sampai Saya memenjarakan diri saya Gitu Karena Akhirnya tetap reggae Ya menurut orang-orang Reggae kan Menurut orang-orang Tapi lebih dari itu Bahwa saya tidak melihat Reggae itu sendiri Sebagai sebuah genre Dia sebagai sebuah Kultur Budaya Dan sebuah pergerakan Yang notabene Saya bisa menarik dia Masuk ke dalam Kultur saya gitu Bahasa Flores Segala macam Dan disitu Teori-teori tentang reggae Yang notabene Tidak diajarkan Di sekolah musik Indonesia Tapi kita temukan dari Musisi Jamaica Yang saya idolakan Segala macam Bagaimana mereka Apalagi Alfa Blondi kan Dia bagaimana Tidak menjadi Sangat Jamaika Tapi sangat Pantai Gading Terus bahasanya juga Campur segala macam Dan Melalui itu Saya melalui kolaborasi Dengan penyanyi dari Ambon Dari Pak Flores juga Yang memang mereka Bukan orang reggae Tapi saya memasukkan unsur itu Yang saya temukan di sini Jadi Lama-kelamaan Saya tidak terlalu peduli Dengan orang melihat saya Sebagai musisi reggae Keapa Bodo amat Bahwa saya Berusaha untuk Saya nemukan Saya punya diri Dan bisa bebas Kemana saja Tadi Om Kun sering Ini sebut Alfa Blondi Alfa Blondi ini Itu sebagai Idola atau Ya dia bisa Dibilang inspirasi Terus Saya mengidolakan dia Itu yang paling berpengaruh Berpengaruh Karena Ya itu dia Akhirnya saya menemukan Dia itu siapa Dia harus dari Pantai Gading Dia harus sekolah Di Amerika lagi Dan pada akhirnya Dia juga mengkritik Amerika sendiri Dengan liriknya Dan dia Dia Balik ke Pantai Gading sendiri Ke Ivorikos itu Dia Dia Bangun Radio sendiri Dia ini sendiri Bergerak dengan Dan dia Salah satu musisi reggae Yang Berkolaborasi dengan banyak Musisi bukan reggae Dia memainkan lagu dari Pink Floyd Dia memainkan lagu dari Led Zeppelin Covering ya Tapi dia resmi Ijin Untuk masuk album dia Jadi dia Dengan bahasa Bukan Inggris Benar Setelah itu baru Setelah Youtube masuk Itu baru kita mulai tau Bahwa ternyata bukan Cuma di Jamaika saja Gitu Berarti Alphabone ini menjadi Trigger Kalau Bob Marley gimana? Kalau saya suka Bob Marley Bob Marley itu pergerakan Pergerakan Bagaimana dia Sejarahnya Dia pernah Dimanfaatkan oleh Dua partai besar di Jamaika Yang bersteru Terus bagaimana Dia membangun Membangun image ya Sebagai musisi yang dulunya trio Mereka trio vokal gitu The Wailers Peter Tos Siapa Siapa lagi nih Satu lagi Terus Bob Marley sendiri Mereka berjuang Di lagu Small X Itu kan dia bilang If you are a big big tree We are the small lugs Disitu bahwa Dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu benar Dan dia total Konsisten dengan apa yang dia lakukan Terus Dia Mendamaikan dua partai yang bertiga itu Penyambung 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 Itu kan ada konsernya itu kan Ada konsernya itu kan Yang itu terjadi penembakan Kalau tidak salah Iya Begitu Tapi Dia kan Apa tuh Dia tidak turun dari panggung Tidak Tetap nyanyi Dia bilang gini Kita mau lihat siapa yang Yang jadi pemberani Kan dia punya anggota band Kalau tidak salah Lari semua Hanya dia sendiri yang di atas Jadi Ya memang Iya makanya dia Luar biasa sih Vokal ini Dan dia merangk Apa Memang gila itu orangnya Antara lirik-liriknya Lirik-liriknya Pesannya Pop kultur icon Akannya dunia Membilang dia pop kultur icon Bahwa Jamaica sendiri Sudah Reggae sendiri Sudah menjadi musik milik Banyak orang Seluruh dunia Kemangkan itu Dan Mereka sangat ikhlas Terus-terus Saya bisa lihat Iya siap Kadang-kadang Jadi begitu Kadang-kadang Kadang-kadang Jadi foto dia Kayak jadi video dia Sweet sendiri Tadi Om Kun bilang kan Reggae itu bukan genre ya Tapi Jadi budaya Itu Iya kultur Gimana ya Kalau budaya kan Terlalu luas Karena itu mulai Orang Jamaica sebenarnya Karena asalnya disana Dan Itu dia Itu dia Bukan penyanyi pun Dia punya Kultur Kulturnya begitu Jadi Habis semua Habis semua orang disana kan Rasta Terus Gaya hidupnya juga kan Iya Dan Orang begitu Bangga dengan Dengan apa yang mereka hasilkan Bahwa Walaupun Walaupun reggae itu muncul Sejak tahun 60-an Ada mereka punya Mento Calypso Rocksteady Kan Rocksteady Tetapi Mereka itu Bahwa It's Jamaican culture Jadi Yang mereka tulis di lirik Yang mereka tulis di lirik Dan mereka lakukan Mereka cenderung menjadi Seperti yang mereka tulis Lirik yang mereka tulis di lagu mereka Itu seperti ini Dan Mereka berangkat dari yang terjadi Di sekitar mereka gitu Iya Gitu Jadi Walaupun ada Ada tahapan Dari Scarrock Steady Calypso Mento Terus Maya Binggi Segala macam Dan Rastafarian sendiri kan Kepercayaan Bahwa tidak semua orang Reggae Kepercayaan mereka Iya Kepercayaan mereka Bahwa tidak semua orang Reggae adalah Rastafarian Tetapi Reggae Rastafarian menggunakan Musik Untuk Bagaimana menyebarkan Aliran itu Begitu Wah Oke Kalau Lihat perkembangan Musik Reggae di Indonesia Bagaimana Ampun Itu tadi Reggae Indonesia Masif sih Menurut saya Bahwa semua orang Akhirnya berusaha Menemukan Apa Rasa Reggae Dalam dirinya Di karya Dan dia Akhirnya Berani keluar Dengan menyebut Sebagai Oh ini Reggae Segala macam Tapi saya sudah melewati Itu artinya Bahwa Saya menilih Dilih bahwa Saya sudah melewati Masa mencari jati diri Gitu kan Ketika saya menemukan Reggae Ketika saya terlalu jauh Masuk ke dalam Dia cuma tidak Sebatas genre Jadi Kalau bisa menjadi apa saja Dengan Dengan musik ini Iya Itu berat juga Tidak berat juga Terus apakah Setiap musik yang Kayak gini Itu disebut Reggae Tidak Tidak Bok Ketika itu Bicara dalam teori musiknya Bahwa ada part Reggae Ada part komposisi Reggae Memang harus pakai itu Tergantung komposisinya Kan Nah tetapi Ketika di dalam pelaku Reggae sendiri Mereka tidak Akhirnya tidak melihat Itu sebatas itu Lirik yang kau buat Reggae adalah apa yang kita hidup Jadi hidup positif Jadi Jadi Ketika orang dari luar Melihat itu sebagai Sebuah genre Dia akan pelajari itu Kan Soalnya kami yang Yang tahu reggae setengah-setengah kan Misalnya kalau Buat musik kan Harus ada ceketnya Kalau bilang Sudah kayak gini kan Kita buat gaya reggae Jadi reggae bukan soal Bukan soal itu Itu pada akhirnya Bahwa Bok Marley akan Memainkan redemption song Tanpa ada ceket Oke Dan ada juga jenis musik Yang di reggae Yang tanpa musik Tanpa itu Dia pakai perfusi aja Namanya Naya Binggi I will never give the power to a bowl Run come crucify the dreaded Ayo gitu aja musiknya Nah Saya tarik lah itu ke timur kan Di timur kan budaya perkusif kita Jadi Nah makanya saya beranikan diri Untuk bikin album tribute to the land itu Walaupun Jadi saya bilang bahwa Budaya saya bisa ditarik ke dalam reggae Sebenarnya Mix ke segalanya Ada dolo-dolo juga disitu Kalau saya tidak Tidak belajar dalamnya Saya tidak pernah tahu bahwa Ternyata musik kita bisa bawa ke situ Tapi karena saya ada di Jakarta Saya tidak terlalu punya keberanian besar Untuk memainkan dolo-dolo secara utuh Di Jakarta Karena bahwa saya harus hidup gitu loh Ya harus Harus di Mix ya blend ya gitu Supaya kita bisa bertahan Nah ketika jaman Youtube sudah mulai ada Atau sekarang Kita mungkin bisa berani untuk Bahwa Memainkan musik dolo-dolo Dimanapun Segala macam Dengan logat kita Dengan bahasa kita Karena dunia semakin terbuka Sama kayak Sama kayak Om Gapak dia Di Sasando gitu Memainkan Sasando Coba Coba Tiga puluh tahun Sepuluh tahun yang lalu Kita bicara Sepuluh tahun yang lalu Di Jakarta Siapa yang menonton Sasando Ya Gitu kan Bahwa itu eksklusif sekali Bahwa yang mahal itu Sekarang memang begitu Jadi mahal kan Tetapi kan ketika kita Benar-benar Totali mencari Mencari apa Hidup untuk musik Segala macam Kita di sisi lain Bahwa ada idealisme Dan juga Realistis kan Kalau kau terlalu Dengan ego Bahwa saya harus Memainkan dolo-dolo Di Jakarta Di saat itu Saya mau makan apa Saya tidak bisa Menghasilkan album Dan kita punya Pemerintah daerah Juga tidak mau support kita Saya berkarya Yang support saya Orang Papua Ya sama lah Kalau Kalau omong pemerintah Jadi Makanya Sorry teman-teman Penis Saya tidak Saya tidak menyalakan Tapi kenyataannya Bahwa Walaupun pada akhirnya Kita ada duta-duta Dari daerah kita Masing-masing Saya duta dari Flores Timor Dan akhirnya Menjadi NTT Karena kita ada Di luar NTT Dengan apa yang kita Lakukan saat ini Berarti reggae ini Apa sih reggae ini Bukan genre ya Berarti tadi kan Di orang reggae Mereka tidak Kalau di musik lain Kan ada istilahnya King dan Queen Misalnya Kalau musik Dangdut Musik Dangdut Harus ada Harus ada ini kan Harus ada itu Dia punya Tabla ya Ya Itu baru disingat Dangdut Kalau misalnya rock Dia punya kekuatannya Di drama Atau apa Pertanyaan saya Ke Om Gapak Ada tidak Sekolah musik Di Indonesia Yang punya Pelajaran Dimana Bahas soal reggae Kalau pernah sekolah Di Farabi Ada teori reggae Di Farabi gak Oh itu tidak Tidak ada kan Nah pantas kayak Dia disebut sebagai Genre Harusnya ada dong Iya kan Karena orang Jamaika Sendiri bahwa Sebenarnya sama seperti Orang Jamaika itu Kalau dia mau ego Dia bisa berhak Bahwa orang Indonesia Itu bukan reggae Walaupun dia memainkan Musik mereka Karena Kalau mau bicara ego Mereka gitu Gitu Sama seperti Kita belajar tari zaman Yang menyatakan Tari itu sebagai Tari zaman Orang Aceh sendiri kan Yang dia memahami gitu Berarti Kita disebut sebagai Musisi reggae itu Batasannya apa? Ya orang menilai kita sebenarnya Dari musik itu Pada akhirnya bahwa Menjenrekan musik itu Bukan orang itu sendiri Bukan musisinya sendiri Bahwa mereka sebut itu Sebagai reggae Tetapi tidak Tidak menyatakan bahwa Itu ada genre Oke Orang selalu sebut Sin Sin gitu kan Oh sin Sin reggae Sin reggae Oke Jadi kalau sebetulnya pelaku Pelaku orang jamaica sendiri Pelaku musik reggae di jamaica BK Bob Marley Segala mereka Mereka tidak menyebut Itu sebagai sebuah genre Itu culture Movement segala macam Jadi lebih kepada hidup Hidup yang mereka jalanin Hampir semua penyanyi reggae Apapun itu Dia akan menghidup Liriknya dia hidup dalam dia Ya benar Jadi dia hidup dengan liriknya Dia hidup dengan karyanya Kayak Bob Marley Mereka kan jaman itu kan Jaman Itu dia Ada pemerontakan Ada penindasan Jadi lirik-liriknya juga dia kan Tentang Exodus Apalagi Ya itu Untung one life Makanya kalau orang bilang Sebut bahwa saya ada reggae Dulu memang saya harus itu Tapi ketika saya masuk terus ke dalam Saya tidak Sudah lewat lah maksudnya bahwa Tidak harus Tidak harus bahwa saya Amal reggae musiknya Apa segala macam Tapi lebih kepada bagaimana Saya menyadikan reggae itu sebagai Kekuatan buat saya Untuk bisa Jalan hidup dengan benar Bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan Oh berarti Reggae ini bukan genre Tapi Cara hidup lah ya Cara hidup Reggae is what we live So live with positive Do Berarti semua orang bisa disebut reggae dong Bisa Dan kami tidak pernah Tidak pernah bilang Kalau di reggae Berarti dia tidak pernah Berarti dia tidak pernah Berarti dia tidak pernah Berarti dia tidak pernah Padahal saya kan baru mulai mau reggae Reggae ini Tidak masalah Jimmy Cliff itu adalah orangnya Mengaudisi Bob Marley Pernah mengaudisi Bob Marley Dan sekarang dia tidak Dia tidak gimbal Dia bawa tak Jadi reggae gak harus gimbal Gak harus gimbal Gitu Sekarang kita disebut Reggae juga Iya Karena 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 Soalnya gak nyimek dari awal nih Kenapa lu Akhirnya dibilang jadi reggae juga Jadi semua orang bisa jadi reggae Bisa Kenapa enggak Iya Selama itu Soalnya reggae itu bukan Cara hidup Reggae itu budaya Budaya Cara hidup Gitu Gimana kita hidup Dari prinsip-prinsipnya Dia selalu bicara Tentang positif Vibration Makanya namanya Bandnya Kondrat Good Vibration Good Vibration Bukan Bad Vibration ya Bahaya ya Jangan lah Harus sebut lah Karena itu Seperti kita bilang tadi Bahwa tidak ada sekolah musik di Indonesia Yang melihat Ada teori ya gitu Kesana Karena tidak ada yang alih disini Iya benar ya Tapi Walaupun Tidak ada ilmunya Atau sekolahnya Tapi reggae hidup lah ya Iya hidup gitu Kalau Maksudnya ada komunitasnya Juga besar ya Manggung-manggung juga Selalu penuh ya Karena Ada konser-konser reggae Iya itu Di komunitas kita Di scene reggae sendiri Secara industri gitu Kita bangun industri kita sendiri Terlepas media Mau liput kita Atau tidak Kita jalan Dari segi bisnisnya Misalnya kita jual fisik Masih jalan Merchandise kita jalan Link up antara Musisi reggae Dunia dan Indonesia juga jalan Kita bangun itu Jadi kita bisa berkolaborasi Dengan musisi reggae Di daerah manapun Dan itu bermanfaat ketika saya Pergi ke sebuah daerah gitu Saya belum pernah ke daerah itu Tetapi ketika Ada unsur reggae yang kita Ini disitu Kita bisa disupport disitu Begitupun dengan Hampir dengan punk Karena mereka street kan Karena itu kultur kan Punk Hip hop Akhirnya sekarang Tanpa media mau Back up mereka Mereka tetap jalan Karena komunitinya dimana-mana Bisa dibilang seperti itu Kan memang kalau Omong sekolah kan Sekolah kan tidak Tidak harus dalam gedung kan Itu dia Tidak harus ada lembaga formal Makanya Kehidupan juga kan ada sekolah kita Atau bagaimana Benar sekali om Dan Ya sekolah itu kan Kita belajar soal sistem sebenarnya Bahwa kalau inputnya A Hasilnya ini Outputnya ini gitu Tetapi di jalanan itu Kita tidak belajar Belajar soal sistem Tapi kita belajar proses gitu loh Terkadang kita dapat hasilnya langsung Dan harus kita belajari gitu loh Kalau hasilnya Misalnya kita Kita sepakati bahwa Hasilnya adalah uang gitu loh Di jalanan kita bisa dapat langsung uang Iya Jadi learning by doing tadi Berarti sekolah penting atau tidak? Buat saya Sekolah dalam arti apa nih? Kita sudah lari ke sekolah lagi Sekolah dalam arti apa nih? Sekolah dalam arti corona Hahahaha Artinya memang saya jelaskan ya Di luar topik sih Maksudnya Oh ya ini Ada sedikit Apa ya Suatu Pencerahan lah Bahwa reggae itu bukan Bukan genre Terus Karena yang saya pikir selama ini kan Kalau udah Nah itu saya pikir sudah reggae Ternyata tidak juga ya Itu adalah bagian dari komposisi sebenarnya Bagian dari komposisi Iya Berarti sekarang om kun Bandnya itu CGV ya Iya Dan kami sekarang di masa ini Karena Teknologi industri musik juga berubah Kami sepakati untuk tidak menyebuti Itu adalah sebuah band Tapi saya akan lebih berjabat Karena itu adalah keluarga Karena berasal dari kenyataan Ada harus besar beradaptasi Pertama adalah Kenapa saya sebut itu sebagai sebuah keluarga Personil di CGV sendiri Mereka bermain di band lain juga Oh ya Begitu Yang notabene bahwa Ketika saya sebagai Frontline disitu Sebagai vokalis disitu Kalau saya tidak ada pengiring Berarti saya kekurangan dong Gitu Tidak lengkap kan Dan rata-rata Personil disana adalah anak rantau 80% anak rantau Yang notabene Cari hidupnya dari musik Kalau dengan komitmen sebagai sebuah band Mereka tidak bisa terima jawab dari lain Orang lain dong Harus komitmen Makanya saya bilang Saya lebih suka bahwa ini Sebagai keluarga Nah Tarik ke belakang lagi bahwa Sempat ada satu wawancara dulu di Kapanlagi.com mungkin dulu Ketika saya rilis CGV rilis album pertama Kami bilang bahwa Di masa itu saya pernah bilang bahwa Kami adalah band pop dengan rasa reggae Kenapa kami bilang seperti itu? Karena Di Indonesia Reggae itu tidak ada tempat di media Begitu Maka saya bilang kami band pop Ya mungkin Bahwa kita Kita ada gap-gapan gitu Bahwa saya bilang bahwa Kami band pop dengan rasa reggae Ya kalau pop itu kan unsurnya jelas kan Yang disukai Banyak suka Orang suka segala macam Lebih baik Begitu Sehingga kita bisa diterima Karena pertama Itu strategi marketing sebenarnya Sehingga kita pakai diksi itu Pakai kata itu Band pop dengan rasa reggae Itu strategi Supaya kita bisa Karena kita sudah tidak ada label lagi Kita jalan sendiri Segala macam Jadi itu independen tadi Sehingga kita harus pakai diksi-diksi yang memang Supaya orang mencari tahu kita gitu loh Ini apa sih gitu loh Ini siapa sih Nah itu Berarti band Band pop dengan rasa reggae Di tahun itu awal rilis album pertama Belanjut-belanjut segala macam Ketika kita sudah punya Apa Fan setia gitu Itu kita butuhkan Nah setelah kita punya Dan kita tahu Kita gunakan sosial media Segala macam Kita melakukannya buat pernyataan-pernyataan baru Yang kita ciptakan sendiri Tetapi kita bertanggung jawab Dengan apa yang kita ucapkan gitu loh Misalnya tadi saya bilang Bahwa reggae itu adalah budaya Segala macam Dimanapun saya pergi Saya harus tinggalkan rasa saya disitu gitu Ketika saya berkolaborasi dengan orang Rasa Conrad itu harus tetap ada disitu Itu yang tadi saya bilang Antara idealisme dan ego gitu loh Tanpa sadari bahwa Ada egoisme saya disitu gitu Sehingga Tanpa orang lihat video pun Orang tahu bahwa itu Conrad Gitu Jadi Maka saya bilang bahwa Kalau saya cuma bicara sebatas genre Saya akan jadi sangat kecil dong Iya benar Iya kan Apalagi tahu sendiri Reggae di Indonesia ini kan Stigma-nya negatif sekali Itu kan Iya kalau di Indonesia Iya kan Itu dia Tapi bersyukur bahwa kami bangun Di komunitas reggae itu kami bangun Sesuatu dengan memang berangkat dari jalan gitu Berangkat dari komunitas Sehingga Sehingga Entah kami diliput atau tidak diliput pun Kami tetap jalan Iya Gitu Dan itu kan Itu kan seniman sejati Nah itu dia Atau musisi sejati Sama seperti Om Gapot juga gitu kan Kita mau diliput atau tidak diliput Tetap jalan Terus Terus Dan apalagi di saat seperti ini Sosial media sangat membantu kita Dia sangat fair gitu Kalau kata Om Milobo Youtube itu media yang paling fair Ya akhirnya benar sekali Kalau mau rekaman jelek Mau bagus tidak bagus Dia tidak terima kau dengan senang hati Terima semua dengan lapang dada Benar 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 Iya Saya tetap jalan gitu Tepat akhirnya Semua mengalir begitu Semua jalan Lancar Wah ini Asik juga nih ngobrol reggae nih Gara-gara ada Bandunga juga disini Kita jadi anak reggae dong hari ini Atau mana rewardiles Aare juga Contoh sekarang ya Di Om Gapot punya lagu Di album Om Gapot itu kan Ada reggae nya juga kan Kenapa Om harus masukkan itu Yang mana ya reggae tuh Oh iya ada Yang album Save Our Nature dulu tuh ya Ya itu kan ada sedikit juga Saya juga agak malu ya Ngomong reggae Saya tanya nih Kenapa masukin itu Album itu tuh memang Ya lagi mencari Mencari jati diri juga sih Iya Maksudnya Karena suka banyak disitu ada rock juga Ada etnik Ada reggae Jadi Ya maksudnya tidak jelas Sebagai orang reggae kan Saya tanya kan Kenapa masukin itu Terus ada lagu di Pacariku juga Ada rasanya Saya tidak tahu Saya tidak tahu ya Mungkin itu Karena suka reggae sih Suka dengar lagunya Tapi tidak Dan tidak belajar juga ya Mengalir begitu Ya seperti itu lah reggae Nah semakin Kalau serius masuk ke dalam area itu Bahwa pada akhirnya semua musisi Ketika dia akan terlalu Terlalu menjadi blues Dia menjadi blues Bahwa dia akan menjadi dirinya sendiri Begitu pun dengan rock Kita masuk ke dalam dia Awalnya ini kita melihat sebagai sebuah genre gitu kan Tuh pada akhirnya sampai pada dalam kita masuk ke itu sebagai ini Dia akan membuat kita menjadi diri kita sendiri Yang kita bilang Ternyata bukan cuma sekedar genre disini Ada gaya hidup Yang buat kita menjadi diri kita sendiri Be yourself Iya kan Kalau pada akhirnya genre itu kan bahasa pasar sebenarnya Iya kan Iya maksudnya itu kan Orang mengelompokkan itu kan Buat mengelompokkan itu Kita juga bisa tentukan kita punya kata sendiri Jadi dulu nih omnya cerita ya Definisinya Kita di Jakarta dulu di tahun ke tahun Di bawah tahun 2005 ke bawah Itu semua tempat di Jakarta Dia selalu punya standar Yang arti gini Ketika bikin acara ya Kalau acara punknya berarti yang datang anak punk semua Kalau acara grans berarti yang datang itu grans semua Reggae juga begitu Nah sekarang berikutnya Berikutnya bahwa Itu digabungkan semua Nah om bayangkan Bagaimana kita sebagai orang reggae Yang bila kita bicara sebagai genre reggae Ada dalam festival musik yang dibikin sama anak punk Penolakan itu pasti ada Iya ya Tetapi pada akhirnya Tang dan reggae itu asimilasinya terbukti sekarang Kita saling support gitu loh Dalam hal pergerakan gitu Ya tapi sekarang kan memang Susah juga kita mengotak-otakan Karena itu dia Teknologinya sudah apa gitu Jadi Musiknya juga bebasnya kita dengar Pada akhirnya penikmat itu lah Yang mengelompokkan kita sebenarnya gitu kan Mereka yang mengelompokkan kita Dan dari sosial media pun kita akan tahu gitu Kita ada di mana Apalagi sekarang kan banyak festival musik yang menggabungkan banyak genre kan Festival-festival di Jakarta kan Begitu Nanti ke depannya tuh Festival-festival Apalagi pandemi ini Dia akan lebih segmented Iya Begitu Akan jadi segmented Karena Musisi semua udah ber Dia merangkap semua gitu loh Seorang musisi dia akan menjadi seorang Seorang Apa namanya Copywriter untuk karyanya Karena ada caption Di postingan kan Iya kan Iya Nah di postingan itu Engkau sebagai seorang musisi Engkau harus menjelaskan sedetail mungkin Apa yang kau posting Itu sebenarnya dulu adalah tugasnya copywriter kan Iya Nah tetapi sekarang Kita semua melangkap itu Nah sekarang ada pergembangan namanya home recording Home recording itu Daman dulu kita harus recording di tempat orang Iya Dimana ada operator disitu Dan ada era dimana Kita melibatkan musik director Yang ada era kita Tetapi sekarang ketika ada home director Engkau sebagai copywriter semua Dengkap semua Engkau sebagai musik director Engkau sebagai semuanya Bisa langsung kau Sehingga lama-kelamaan Akan jadi segmented Dan saya percaya bahwa Satu saat bahwa Orang akan melihat bahwa Ini musik Konrad Bukan genre lagi Ini musik Konrad Ini musik Gapakaraja Ini musik E-loger Karena kita semua punya channel masing-masing Ya Scoop lebih personal misalnya Jaman dulu misalnya sekarang Facebook misalnya dulu kan Twitter segala macam Tetapi lama-kelamaan dia menjadi masif Semua kan Besar kan Nah itulah dirimu sendiri Engkau bisa jadi apa saja Itu media engkau Tanpa orang harus Engkau mau kritikan Tidak apa Engkau jadi dirimu sendiri Pada akhirnya Saya percaya bahwa Satu saat bahwa Musik yang saya ciptakan Musik lagu yang ciptakan Itu membentuk bahwa Ini Konrad music Orang tidak lihat lagi Sebagai genre Karena Di sosial media Saya akan tahu bahwa Siapa-siapa saja yang Pecinta sejati saya Yang dia mau membeli karya saya Dengan Dengan legal gitu loh Dia mau membeli Album saya Fisik Dia taruh Jadi saya memanfaatkan Sosial media Segala macam Untuk menuntukan bahwa Inilah diri saya sebenarnya Jadi Saya sudah tidak Tidak ada di dalam genre Itu lagi Karena Orang Saya Berapa kali ada wawancara Dengan orang Orang bicara Suara rasism gitu ya Saya sebagai musik perantau Saya mengalami itu Ada penolakan Buat saya Warna kulit itu sudah selesai Buat apa kau sekolah Buat apa kau punya agama Tapi kau masih mengkotak-kotak Orang dengan Dengan Warna kulit Segala macam Jadi saya lebih kepada Masuk pada penolakan Terhadap karya gitu loh Maka saya bilang tadi Ketika saya berkarya Segala macam Orang bilang Oh ini musiknya Kelasnya ini Reggae ini JS2 Orang kaya Segala macam Berapa men Selesai men Gitu loh Gitu loh Pada akhirnya kita Mengecil diri kita sendiri Apa bedanya ketika Saya reggae dan saya main di hatrok Dan saya melakukan itu Musik saya reggae Dan saya bisa main reggae Reggae Walaupun dengan Dengan saya Dengan reggae main di hatrok Singapura Hatrok Bali Hatrok Jakarta Dan akhirnya Ngapain kita bicara jen Reggae itu loh Iya Dan lama-kelamaan gitu Engkau tidak ada teori musik lagi Oh tiba-tiba nyanyi lagu Dengan tiba-tiba langsung Corus duluan Tiba-tiba ada interlo Itu kan teori musik Teori pop gitu Ada intro Ada corus Ada ini segala macam Di reggae Di mood Apa segala macam Semua bisa gitu Dan sekarang kita semua Lakukan itu Tiba-tiba langsung corus Ya Bos Amat Gitu Ya justru Seninnya kan disitu kan Kalau kita bisa Bisa melawan Melawan sesuatu yang Sudah ada Justru disitu Disitu seninya Yang penting itu Yang penting bahwa Kau konsisten dengan Apa yang kau tulis Dan kau lakukan Dalam kehidupanmu Gitu Jadi Kemana pun saya pergi Saya akan tetap tunjukkan Bahwa Saya kondrat Dengan inilah Dan ketika saya pergi Saya tinggalkan tempat itu Saya punya rasa Pasti tetap ada disitu Ya seperti kata Sting lah Be yourself No matter what people say Iya gitu lah Uy Kayaknya sudah Berapa jam Panjang sekali Ini kita ngomong Satu jam ya Uy Tidak sabar Ada lagi Mungkin Next time lah Kita ngobrol lagi ya Siapa Kali ini kita Siap Berhenti disini Ya teman-teman Ini tadi Saya dapat Banyak pencerahan Tentang musik reggae Ini Dan intinya Apa yang kita Obrolin tadi ini Kan Ya Kalau bermusik Bermusik saja Bermusik saja Berkaryan Percaya diri Tidak perlu pikirin Saya jendrenya apa Terus Yang penting Keluar dari hati Keluar dari hati Itulah musik kan Kita hidup dengan Lirik yang kita ciptakan Ya kita hidup dengan lirik Kita hidupi apa yang Menghidupi apa yang kita Hidupkan apa yang kita ciptakan Kemudian Jadilah diri sendiri Karena Memang Itu sudah yang kebahagiaan tertinggi sih Menurut saya di dunia Karena ketika kita tipu-tipi Waduh Dunia ini Sengsara sendiri Sengsara sendiri Dan menjadi diri sendiri Itu adalah merupakan Kebahagiaan paling tertinggi di dunia Dan yang terakhir Dan yang terakhir mungkin Om Konrad Bisa kasih motivasi lah Atau Ayy motivasi Siap siap Kata-kata terakhirlah Intinya bahwa Jadi diri sendiri Bertanggung jawab Dengan apa yang kau lakukan Yakin bahwa Apa yang kita lakukan Selama kita konsisten Fokus Semua akan menjadi Goal yang Goal yang indah Walaupun bahwa Di musik ini kan Bukan tujuan akhir Yang kita harapkan Tapi perjalanan itu Yang kita nikmati Kita nikmati Jadi nikmati Setiap proses yang Sedang terjadi Hari Jam ke jam Hari ke hari Bulan ke bulan Tahun ke tahun Sampai pada akhirnya Bahwa Kara yang kita ciptakan Dia akan Menjadi sebagai Rangkuman perjalanan kita Keras Konrad Goodforbation Subscribe Komen Kita lagu dulu Satu lagu dulu Terakhir Apa-apa Lagu apa ya Terserah Bole boleh Bole boleh Dari Ini Kalau G Berarti D D Wait in vain Ya man Da 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 Tadam Tadam Oh Love 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 Konrad Gapak Kara aja I don't wanna Wait in vain For your love Right I don't wanna Wait in vain For your love From the very first time I rest my eyes On you girl My eyes Is follow through But I know Now that I'm Way down On your line But you waiting Feel is fine So don't treat me Like a Papa Turn a string Cause I know I have to do my thing Don't 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 Talk to me Except To think Come down I wanna know Where you gonna Come I don't wanna Wait in vain For your love No no I don't wanna Wait in vain For your love I don't wanna Wait in vain For your love Come See Summer Is here I'm still Waiting There Winter Is here I'm still Waiting There Air Yeah Jangan lupa Subscribe Gapak A Raja Channel Yo Wadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadン�альная ct Still waiting Yeah Oh Hey Yes Gapak A Raja Yo Terima kasih Sama kuat Yeah Terima kasih Thanks Taman Salam musik